Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udi syukur atas kehadiran Allah SWT Salawat dan salam Kepada Rasulullah SAW Kembali lagi di channel kita FAM Fajrul Agus Mulyadi InsyaAllah hari ini kita akan membahas Tips khususnya bagi yang belum menikah ya Yang belum menikah yang insyaAllah Ingin menuju ke proses akad Jadi tipsnya yaitu Pada malam harinya Pada malam harinya sebelum hari ha Akad itu ijab kabul itu dimulai Maka disarankan sunat Salat sunat tahajud Salat sunat witir itu dilaksanakan Itu pada malam hari sebelum hari ha Maka pada keesokan harinya Usahakan Semua salat sunat Yang ada pada hari tersebut Misalnya sejab kabulnya ini siang Atau pagi Berarti Qabla subuh Usahakan dilaksanakan Dan Selesai ketika kita melaksanakan Solat Disunakan ya berdoa ya Berdoa Mudah-mudahan Allah lancarkan Dan perbanyak zikir Dan perbanyak zikir Usahakan hati jangan lalai Untuk mengingat Allah Pada hari hanya InsyaAllah mudah-mudahan Dengan hati senantiasa berzikir Dan InsyaAllah juga Meminta doa Kepada kawan-kawan Saudara Maupun family Untuk mendoakan Mudah-mudahan Allah lancarkan Proses sejab kabulnya Jadi Tadi Mengenai salat sunat Sudah usahakan dilaksanakan Salat duha juga Jangan Ditinggalkan Pada hari tersebut Biasanya kan Kurang lebih jam-jam 10 ya Atau jam Kalau yang jam 8 Sebelum jam 8 itu Udah bisa dilaksanakan Salat duhanya Karena batas waktu Salat duha itu Mulai Matahari terbit Terbit Sudah nampak di Permukaan bumi Di daerah tempat kita Dumi silih itu Maka udah bisa dilaksanakan Jadi InsyaAllah Jika ada yang mulai jam 8 Setengah 8 Udah bisa dilaksanakan Jadi InsyaAllah Salat duhanya Tidak tinggal Sesudah salat duha Juga berdoa Supaya Allah mudahkan Dan ketika Sudah siap Semua untuk pergi Biasanya kan Kalau di Aceh ini Ada nikah di masjid Kebanyakan nikah di masjid Jadi Ketika Ingin beranjak Dari rumah ke masjid Seakan beruduk Dalam keadaan beruduk Beruduk Habis itu Minta doa Kepada Orang tua Ayah Maupun ibu Supaya mendoakan Prosesnya lancar Kemudian kita akan berangkat nih Dari Dari rumah Menuju ke masjid Ini yang khusus bagi yang Nikahnya di masjid Jadi ketika sampai di masjid Seandainya masih Ada wuduk Langsung masuk ke masjid Seandainya wuduknya sudah batal Maka Usahakan beruduk kembali Dan Langsung masuk ke masjid Usahakan solat sunat Dua rakaat Solat sunat Hayat al masjid Atau solat sunat wuduk Sesudah itu Kita berdoa 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 Mudah-mudahan Allah lancarkan Sudah selesai Sudah salah sunat sudah Berdoa sudah Maka Ketika proses kita di Sudah duduk di Tempat proses sejak pabulnya Maka Usahakan hati kita Jangan pernah lelai Dalam keadaan berzikir Jangan usahakan Hati kita senantiasa berpikir Hati 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 ya Kalau lisan mungkin Bisa mengucapkan Pas saja Cuman Dalam hal Kebaikan Cuman hati kita ini Jangan pernah lelai Dalam hal Berzikir Dan usahakan Hindari yang namanya Ujuk Sombong Atau menganggap remeh Oh ini Ini mudah ini Cuman Hijab kabul aja Jadi Ya Apanya yang ribet Itu dia Itu yang gak boleh Kita meremehkan Sesuatu hal itu Gak boleh Oke Mungkin Itu saja Untuk video kita kali ini Kita bahas Mengenai Supaya Proses Sejak kabun yang lancar Bagi yang Belum menikah Kalau yang sudah menikah Mungkin ada pengalaman sendiri Bisa di komen di bawah ini Jadi silahkan aja komen Mungkin ada pengalaman Yang memang Ada tambahan Atau ada masukan Nanti insyaallah Saya akan Saya balas Komentarnya Jadi Jangan lupa Di subscribe Di bawah ini Insyaallah Nanti kita akan Buat video-video selanjutnya Mengenai Kontennya Mungkin Seputar Pernikahan Atau memang Bagi yang Khususnya belum nikah Mudah-mudahan Insyaallah Bermanfaat Oke cukup Sekian dulu Video kita Hari ini Insyaallah Nanti jumpa Di video selanjutnya Cukup sekian dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh